Intro Telah terjadi kebakaran di Komplek Pasar Baliku Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada 26 Februari 2024 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat lalu yang mengundang kepedulian dari berbagai organisasi masyarakat Didampingi oleh anggota Polsek Maliku, Ikatan Keluarga Pangkuh atau IKP mengunjungi langsung lokasi kebakaran di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Dalam kunjungan tersebut, IKP menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai Penyerahan tersebut langsung diserahkan Ketua Mislani dan beberapa orang anggota dan diterima langsung oleh Kepala Desa Maliku Baru, Katirun Di tempat yang sama, IKP menyerahkan paket sembako sebanyak 41 paket di mana dalam satu paket berisi 10 kg beras, 5 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan uang tunai sebesar Rp50.000 Kepada wartawan, Mislani menyampaikan ini adalah bentuk kepedulian IKP kepada para korban kebakaran di Maliku Jangan dilihat dari nilai barangnya, tetapi ini sekedar bentuk kepedulian dari keluarga besar IKP Kami dari perwakilan IKP menyerahkan bantuan sekedarnya, ala katanya Mungkin kalau untuk dari kebu harga ataupun anu yang dipandang sepertinya Yang pasti dari kekulisan kamilah, itu kami sampai begini Nah, itu berhubung kami itu, yang sebenarnya itu nama kami itu IKP Di kata keluarga pangkong sampai kami diberdiri sini ada di Palangkaraya dan semua yang ada di pangkong Nah, ini atas kerjasama kamilah, ataupun titipan donatur-donatur yang bisa sampai kami di sini Kami kan dapat kabar bahwa di sini, di Maliku ini ada kebakaran Dan kebetulan juga kami itu asalnya, IKP itu asalnya dari pangkong, anggota kita semuanya orang pangkong Jadi kita tergugah untuk segedar meringankan saudara-saudara kita yang tersimpa musibah kebakaran yang ada di Maliku ini Dan kita bergerak sudah, mungkin masih hari ini saja, sudah sampai di sini Dan Alhamdulillah sudah diserima perwakilan dari masyarakat ini yang sudah menerima apa paketan yang dari kami Kalau untuk satu paketnya, kami dikasih, satu paketnya itu 30 kilo beras Satu paket ya, habis itu 5 kilo gula pasir Habis itu ada minyak 1 botol, 1 liter, habis itu 50 ribu Wangsa bunda bahasanya seperti itu Jumlahnya sekitar 41 paket Menyesuaikan dengan? Dengan data yang ada, yang kami dapatkan Dan kebetulan data itu saya dapatkan dari kepala desa langsung Masih di lokasi yang sama, Katirun selaku kepala desa menyampaikan terima kasih Yang tak terhingga kepada keluarga besar IKP yang sudah rela membantu warganya yang terkena musibah kebakaran Semoga kebaikan dari keluarga besar IKP selalu mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah, kami sebagai perwakilan dari masyarakat yang kena musibah ini sangat terbantu sekali Jadi bisa meringankan beban warga kami yang kena musibah Dan harapan saya mudah-mudahan semua bantuan ini juga menjadi amal kebaikan Saudara-saudara itu yang di IKP Amin Jadi disini aku ya orang Jawa juga Jadi merasa sangat tertentu lah Kalau dari ormas-ormas itu rasanya kayak sudah tidak terhitung Kalau dari pemerintah agupatan itu dari BBBG, dari dinas pergem sudah di data-data Terus dari pribadi itu BBBG ada juga Kalau masalah pakaian segala macam lebih daripada cukup Sembago lebih daripada cukup juga Uangnya sudah dapat juga Alhamdulillah semua sudah terkaper lah Dari Kabupaten Pulang Pisau, Sadio Laporkan